Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin cuci ini dua tabung merknya adalah LG dan tipenya ada di belakang mesin cuci ini ya untuk kisir yang ini tumben gak ada di bagian atas depan langsung aja coba kita miringin supaya kita bisa ngintip dari bagian belakangnya tipe dari mesin cuci ini adalah WP 700N nah disini ada wiring diagram ini penting banget supaya kita bisa tahu alur dari pengkabelannya seperti apa ya kata yang punya mesin cuci ini rusaknya adalah jeglek MCB rumah kalau misalnya mesin cuci ini dihidupin gitu coba saya cek timernya ternyata timernya itu berfungsi dengan baik untuk timer mesin pencuci tapi suara teke 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 itu enggak terlalu kenceng banget gitu bisa jadi timernya agak mau rusak sih agak bermasalah dan biasanya sih itu tanda-tanda timer yang mau rusak untuk timer pengering juga sama timer pengering juga muternya normal tapi enggak sama mesin tapi enggak sama dengan timer mesin pencucinya timer mesin pencucinya kan pelan ya suaranya terus coba saya mau cek stackernya ternyata stackernya tuh kotor kayak gini mungkin ini bekas gosong karena corslet kali ya langsung aja saya bersihin kepala stackernya terus saya cek pakai avameter digital jadi tanpa timer dihidupkan saya mau lihat harus listrik bisa masuk apa enggak atau terjadi corsleting apa enggak kalau misalnya muncul angka di avameter digital artinya mesin cuci ini corslet jadi enggak boleh kita colokin ke arus listrik 220 volt teman-teman avameter digital skalanya kita arahin ke dioda seperti ini ya tuh enggak muncul angka sama sekali kecuali satu di ujung sebelah kiri artinya mesin cucinya enggak corslet tuh kenapa kok sebelumnya malah ngeglek gitu ya kita akan cari tahu lebih lanjut jadi teman-teman bisa klik tombol subscribe like kalau suka videonya ya sekarang timer mesin pencucinya mesin pengeringnya saya hidupkan dan ternyata juga enggak ada muncul angka di avameter digital saya kecuali angka satu seperti itu artinya arus listrik enggak bisa masuk meskipun timernya udah kita on-kan saya langsung cek bagian kabel steker ya saya ngelihat ada seperti gosong gitu dan nah nih disini saya nemuin ada kabel yang udah gosong teman-teman ini kabel yang warna biru atau warna coklat lah pokoknya ternyata kabelnya gosong dan kayak udah agak jadi tepung kayak gitu bisa jadi karena dikeriketin tikus karena memang ada bekas kerikitan tikusnya dan kabel ini terbakar gitu mungkin corsletnya tuh corsletnya tuh gara-gara itu kali ya kita akan cari tahu setelah kita coba mengganti kabelnya dengan kabel yang baru teman-teman tapi sebelum itu kita coba cek dulu ya kita potong kabel yang kita kira-kira rusak kita nyalain timernya dan ternyata enggak nyambung sama sekali gitu jadi kayaknya kabel stekernya udah full rusak nih di kabel steker itu ada jumper seperti ini bukan jumper sih ada soket seperti ini jadi saya langsung coba ukur soket yang langsung masuk ke mesin dan ternyata saya ngeliat angka di avameter digital waktu timer mesin cucinya saya hidupkan baik mesin pengering atau mesin pencucinya artinya ada kemungkinan kalau kita ganti kabel stekernya mesin cuci ini bisa hidup lagi dan enggak corslet enggak jeglek lagi untuk kebuktiin itu kita langsung coba untuk ganti kabel ya tuh saat mesin pencuci timernya dihidupkan nanti dia akan muncul angka kemudian mati hilang angkanya kemudian hidup lagi angkanya seperti itu artinya untuk muter ke kanan muter ke kiri itu aman kalau misalnya dilihat pakai avameter digital sekarang saya mau ganti kabelnya teman-teman pakai kabel yang isinya tiga seperti ini udah saya sambung ya singkat cerita terus saya akan rakit sampai rapi sebelum setelah saya pastikan mesin ini bisa hidup jangan lupa menggunakan steker yang besar seperti ini yang ada groundnya ya karena mesin cuci itu penting banget menggunakan ground kalau enggak bahaya kadang-kadang bisa kesetrum tuh sekarang kalau kita cek di stekernya kelihatan ada angka yang hilang kemudian timbul bersamaan dengan suara timer yang ada ciri-ciri teg hidup teg mati seperti itu coba langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt ya bismillahirrohmanirrohim semoga lancar nanti kalau kelihatan hidup dia akan kedenggeran suaranya ternyata memang benar hidup teman-teman cuman ada kabel di dalam nih saya harus lepasin dulu tuh mesin pencucinya hidup ya akhirnya enggak jeglek lagi dia bisa muter ke kanan dan juga bisa muter ke kiri sekarang kita tes untuk timer ternyata timernya juga hidup aman cuman ada suara berisik kayaknya di dalamnya tuh ada barang-barang jadi saya harus keluarin dulu barang-barangnya waktu kita buka remnya akan bekerja dan memberhentikan mesin seperti itu ya oke coba kita lihat beneran ternyata sekarang coba kita lihat dari bagian bawah belakang tuh kita bisa melihat beltingnya berputar ya terus untuk mesin pencuci mesin pengering maksudnya dia bergerak gitu tandanya mesinnya hidup oke udah sembuh sampai disini kayak gitu cara memperbaiki mesin cuci yang kalau dicolokin jeglek bisa jadi cuman dikarenakan hal-hal yang sederhana tapi meskipun itu sederhana kita memerlukan alat dan ilmu untuk membuktikannya memang sederhana cara pekerjaannya tapi ilmunya mahal kayak gitu terima kasih teman-teman udah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye bye